Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Universitas Nomadiyah Bumorjo, Rodi PGSD Nah disini kami akan mempersentasikan media matematika yang sudah kelompok kami buat Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Novinur Azizah Saya Nadia Nurzadiyah Saya Alba Banyudawang Tujuan kami membuat media ini adalah untuk membantu para sisbang mengenang macam-macam bangun jantar secara nyata Nah disini kami akan memaparkan bermacam-macam bangun jantar yang telah kami buat Ini yang media telah kami buat Nah disini medianya itu bisa dibentuk sedemikian rupa seperti bentuk rumah Kemudian ada layang-layang dan bentuk mobil Seperti yang sudah dilihat disini terdapat lingkaran, trapezium, persegi, persegi panjang Kemudian layang-layang dan segitiga Nah setelah itu kita akan mengenal ciri-ciri dari bangun jantar tersebut Ciri-ciri dan sifat bangun datar persegi antara lain yaitu Satu memiliki sisi-sisi yang sama panjang Dua memiliki diagonal yang sama panjang Keduanya saling berpotongan dan membentuk tegak lurus serta membaginya menjadi dua bagian sama panjang Yang ketiga memiliki empat sudut siku-siku yang sama besar Yaitu 90 derajat Kemudian memiliki empat sumbu simetri lipat Memiliki empat titik sudut dan memiliki empat sumbu simetri putar Nahun datar persegi panjang Persegi panjang memiliki ciri-ciri seperti berikut Yang pertama memiliki empat sisi Dimana kedua sisi tersebut saling berhadapan sama panjang dan menjajar Yang kedua memiliki empat sudut siku-siku yang sama besar yaitu 90 derajat Yang ketiga memiliki dua diagonal Atau garis merinang yang berpotongan menjadi dua bagian yang sama panjang Yang keempat memiliki dua sumbu simetri lipat Yang kelima memiliki dua sumbu simetri putar Dan yang terakhir memiliki sisi persegi panjang yang saling datang lurus Kemudian terdapat lingkaran Ciri-cirinya memiliki jarak pada tepi garis ke titik pusat Yang biasa disebut dengan jari-jari atau dilambangkan dengan R Kemudian memiliki simetri lipat dan putar yang jumlahnya tidak terhingga Kemudian memiliki jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat Memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang Kemudian memiliki jari-jari yang menghubungkan ke titik pusat dengan titik busur lingkaran Kemudian memiliki diameter yang konstan Terdapat segitiga Yaitu memiliki jiri-jiri tiga sudut yang sama besarnya yakni 60 derajat Kemudian memiliki tiga sisi yang sama panjang Memiliki tiga sumbu simetri lipat Kemudian memiliki tiga sumbu simetri putar Jajar gencang Yaitu ciri-cirinya memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang Tidak memiliki sumbu simetri lipat dan sumbu simetri putar Memiliki dua pasang sisi yang saling berhadapan sama panjang dan saling sejajar Kemudian memiliki empat titik sudut saling berhadapan sama besar dan berpasangan Kemudian memiliki sudut yang saling berdekatan sebesar 180 derajat Dan sifat bangun datar belah ketupat antara lain sebagai berikut Yaitu memiliki empat titik sudut yang saling berhadapan dan sama besarnya Memiliki dua diagonal yang panjangnya berbeda Memiliki dua sumbu simetri lipat Memiliki dua sumbu simetri putar Memiliki sisi yang tidak tegak lurus Memiliki dua jumlah sudut yang berdekatan sebesar 180 derajat Terlayang-layang antara lain yaitu memiliki satu sumbu simetri lipat Tidak memiliki sumbu simetri putar Memiliki empat sisi berpasangan yang sama panjang Memiliki empat titik sudut Yaitu sepasang sudutnya saling berhadapan sama besar Dan memiliki dua diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus Ciri-ciri dan sifat bangun datar trapezium antara lain sebagai berikut Yaitu trapezium memiliki berbagai macam bentuk Seperti trapezium sembarang, siku-siku, dan sama kaki Memiliki empat sisi Dua sisi yang saling sejajar Memiliki empat sudut Dua jumlah sudut saling berdekatan dengan besar 180 derajat Sekian penjelasan mengenai bangun datar dari kelompok kami Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!